Intro Intro Selamat datang di channel saya Sonalfi atau bisa dikenal juga dengan Sonvrawa Di Twitch ya Hari ini gue bakal itu Gue bakal lihat meme nya Muse ID Pas drama tentang Towewe Oke sebelum itu, gue mau disclaimer dulu Gue gak peduli tentang dramanya Gue cuma peduli dengan meme dan gambar-gambar lucu Yang datang dari drama ini ya Untuk konteks, untuk latar belakangnya Anime nomor 1 Dari akun IG Muse ID nih Lisensi GET! Muse telah mendapatkan Hak tayang untuk anime Romance Slash of Life Gesuyobino Tawawa ya Mari kita Towewe Maksudnya Tawawa bersama di hari Senin Sebelum penayangannya akan kami bawa segera Gini ya, jadi Muse ID tuh dapet lisensi Anime Gesuyobino Tawawa Jadi mereka boleh tayangin di channel mereka Dan kita lihat ada Satu pilihan kata yang muncul di awal Pengumuman lisensi ya Atau Wewe Lo bakal inget api sepanjang video ini deh Oke kita lihat nih Pengumuman penting terkait anime Gesuyobino Tawawa Ini mulai serius nih Pengumuman penting terkait anime Gesuyobino Tawawa Halo teman-teman semua Mungkin beberapa dari kalian sudah tahu soal ini Tapi agar persoalan lebih jelas Biar kami informasikan kembali Jadi penayangan Gesuyobino Tawawa Di Muse Indonesia harus dihentikan sementara Karena adanya report abuse Dari oknum-oknum tertentu Penayangan Tawawa dikaitan Youtube Musei Sabang negara lain Masih aman sama saja Buat kalian yang tidak masalah Dengan tar karir Inggris Silahkan lanjut menonton di Muse Asia Untuk penayangannya di Indonesia Sedang kami usahakan Dan cari solusi terbaiknya Tapi tolong diingat Anime ini sudah kami beri batasan Umur 18 tahun ke atas Jadi Oh iya Dari penjelasan Musei Indonesia di Akun Facebooknya ya Anime Gesuyobino Tawawa yang Tayang di Musei Indonesia itu Hilang Karena kena report abuse Dari oknum-oknum tertentu Jadi kita bisa lihat Thumbnail Youtube yang dipakainya ya Sampai bisa-bisa Kena report Wastaga Toewewew Di hari Senin Season 2 Episode 1 Oke bisa kita lihat nih Anime dengan Durasi 6 menit Dan judulnya yang pakai Tawewewew Oh ini juga lagi dari Komentar dari Admin Musei Indonesia Udah tau Ece Tapi upload di Youtube Pengen cuan ya Bro video yang kami Age Resist Cuman yang paling Cuma 10.000 perak Daripada hari Foto pun juga jelas Mending kalian didik adik Cucu, sepupu, atau Anak kalian yang dibawa umur Agar menggunakan internet Sebagaimana mestinya Dan pada tempatnya Oke That's a fair point Bagus-bagus Itu masih Konteks-konteksan ya Belum Foto-foto lucunya nih Foto-foto lucunya Kita bisa lihat nanti Let's see Foto pertama Jadi kita lihat The Coomers Melihat karakter anime ya Tapi Panel ketiga ya Dia jadi orang yang Religius Yang digambarkan Membuat anime ini Gagal tayang dari Channel Youtube Muse Indonesia Ok Ini yang agak fungique Dia mengikuti A чуть-fet Sehingga Next Next Sehingga Lihat aku 처jur Memen ini Memen Meme Woj Abdus Membuat Wojaknya Marah Meskipun Dengan Satu kalimat ini Membuat meme ini lucu Karena Toewewewew Oke, ini masih ada lagi dari guru alam Valencia. Ini wibu-wibu di sosmed tiba-tiba bermualan tinggi, cuma gegara musik ID, ngasih judul, atau emewem. Padahal tiap hari teriak-teriak seks, serot, sana-sini, what a bunch of hypocrites leluh. Dengan tambahan kalimat bahasa Inggris ya, lebih valid ini. Dan juga lebih lucu nih, karena benar. It's funny because it is true ya. Oke, meme selanjutnya. Let's see. Oke, dari Rama nih. Dari Rama yang suka nge-posting di grup Arknight ya. Ini pemberitahuan yang musik yang tadi. Oh, pandas aja. Ternyata pelakunya penjilat kaki KPI. Tawa sudah direstriksi 18+, masih direport. Tras TV yang ditonton semua umur malah undang SJ. Itu kemarin ya, Saiful Jamil itu ya, yang baru keluar malah diundang itu ya. Aduh, nggak bener, nggak bener, nggak bener. Ya, mindset mereka terbalik. Di luar kiri tayangan dewasa itu biasa. Sedangkan pelaku kejahatan seksual tidak boleh ditayang di televisi. Nah, mereka marah sama iklan Blackpink yang sama sekali tidak vulgar. Tapi SJ diperlakukan kayak ulama. Waduh, karena terlalu mucoteks tuh. Terlalu lama untuk dicerna ya. Kurang lucu, tapi lucu kalau lebih pendek. Oh, ini nih nih. Foto yang paling terkenal kayaknya dari drama ini. Mahardika Krishna. Oh, jadi seperti ini ya admin message-nya Musi Indonesia. Oke deh, Min. Kalau videonya udah up lagi, nanti saya bantu report abuse lagi. Yang sebelumnya saya nggak ikut-ikutan. Musi Indonesia. Ya, seperti Anda juga kok. Akan kami bawakan ke meja hukum. Masalah di sini mulai terasa Mediatek. Drama yang sesungguhnya. Oke. Akan kami bawakan ke meja hukum ya. Itu ya. Perasa yang jadi meme September kemarin ya. Oke. Ini sih, it's funny, funny. Bisa. Ada yang bilang tuh ini blundernya admin Musi Indonesia ya. Tapi kita lihat lagi. Kita lihat lagi meme yang datang dari ini. Oh, ini dari keblunderannya admin Musi Indonesia yang lain nih. Zahwa. Siapa suruh ngasih tutup nyelan ya. Waka, waka, waka. Ya, yang kami maksud pihak seperti Anda. Tapi saya nggak ikut report, Min. Nggak ngapa-ngapain. Jadi ini tuh ya. Pihak, pihak-pihak yang akan kami bawakan ke meja hukum ya. Waduh. Kasian dong. Ini gimana sama admin Musi Indonesia nih. Aduh, blunder, blunder. Katanya sih. What if adika Krishna want to go to heaven? But Musi Indonesia, ya seperti Anda juga kok. Akan kami bawakan ke meja hukum. Waduh. Gitu ya. Mematahkan tali surga orang dengan membawanya ke meja hukum ya. Aduh, admin Indonesia. Admin Musi Indonesia. Come on. Siapa suruh ngasih tutup nyelan ya. Ya, yang kami maksud pihak seperti Anda. Waduh. Asik sekali tanggapan ente langsung serang orang ya. Waduh, admin asal tuduh orang. Lihat si recent image-nya. Hey, I told you yesterday not to lower their mala standard. Come on. Oke, ini lejit. Dari Antikarapa, Daksa. Masuk penjara gara-gara apa lu, Tong? Tau eme, bang. Awok, wok, wok, wok. Nah, kalau ini nih. Ini sepertinya kurang terkenal nih. Sekuang setan yang ini. Tapi, let's lihat sih. Ngotak dikitlah admin Musi. Anime ginian ditayangin. Mending tayangin anime yang minim. Adakan 18-18 atau yang gak ada sama sekali. Andanya yang gak otak. Orang udah dikasih batas usia, tetap daurat membaca. Dikasih gituan, bocah-bocah. Juga masih nonton. Mending jangan tayangin co-co-co ya bacanya. Oh boy, I can't wait to buy meja hukum. Enak ya. Kalau admin Musi itu belinya bukan meja doang ya. Meja hukum ya belinya. Oke, let's go. Oh, ini kayaknya salah Mimin. Ini bukan... Mimin itu relevan karena itu. Admin Musi Indonesia milking Tokyo Revengers. Untuk mengambil dana yang hilang Karena membeli lisensi Tawawa ya. Kalau gak salah gitu. Cukupan nih, cukupan nih. Let's see, let's see. Memisah lanjut ya. Restriction. Audience yang mayoritas di bawah umur. Konten yang gak cocok di bawah umur. Oke, oke, oke. Singkat, singkat, singkat. Simple, simple meme ya. Oke. Getsuyobino Tawawa. Tawawa on Monday ya. Oh, masih pake Tawawa. Waduh, jadi... Itu ya jadi... Jadi retard Winnie the Pooh ya. Tawaiw di hari Senin ya. Oke. Let's see. Apa yang penjara lagi? Lo dibanjara karena ngewe anak kecil. We dibanjara karena Tawawa di hari Senin. We are not the same. Sigma grindsat ini ya. Oke, ini. Fact banget. Sub yang cukup lucu. Lo anime ya? True. Taingin anime Boku no Pico. Maaf. Praying emoji. Kami hanya menayangkan anime untuk umum. Yaudah, saran anime. Tawawa. Cakel, cakel, cakel. Oke, ini nih. Musi Indonesia. Tawawaw. Kena report massal. Pada akhirnya mereka akan membawa ke Mei Jauh. Di bawah ke Mei Jauh. Itu demuino efeknya. Jauh sekali ya dari judul Tawawawaw doang gitu. Oke, ini nih. 2020. Tangkuh si Indonesia. Cuy. Grup fansup Indonesia yang rilis judul-judul sama dengan Muse ID. Mau dikirimin surat cinta. Enggak? Gabusin dulu kih. TC Indonesia. Oh, set, set. 2021. Miming cari cuan ya? On my way report kalau ada video EG lagi. Kok anime EGC nah yang di Youtube sih? Ya, seperti Anda juga kok. Akan kami bawa ke Mei Jauh. masih dipakai tuh ya kata-kata rekonik pada drama ini oh ini nih semua yang kami tayangkan rating 13 plus oke tim dari OPNP ini Atoh, macam mana drama musya ID dulu wow mengerikan Atoh cuma berdapat kontras sama musya lalu diserang white knight-nya admin musya juga ngancem bawa kami cokong saat itu Atoh sadar admin musya ID selalu benar dan mahal benar waduh admin musya ID itu siapa ya oke semuanya oke ini ID bikin wimp semua yang kami sayangkan 13 plus jalan oh ini meme ya kasihan sekali ya Mardika Gresna nih Mardika ketemu koca kibar dari karena report anime sesuai POV lo di meja hukum ya oke meme selanjutnya oke meme terakhir nih ketika musya Indonesia mendapat masalah akar masalah menurut pihak musya Indo SJW pembaca anime di Youtube tukang goreng drama akar masalah sebenarnya admin musya Indonesia admin musya Indonesia admin musya Indonesia setelah bahasa sang sekerta SJW pembaca anime di Youtube tukang goreng drama hmm apakah gue tukang goreng drama I don't know dah damanya udah mati gak mungkin naik lagi oke I think that's all ya hanya segitu aja ya untuk video ini ya jangan lupa itu ya subscribe like dan all that good stuff ya kochak goreng drama subscribe Terima kasih telah menonton!